Sorry gue mau naik ke kalian, kalian pernah gak kehilangan orang kesayangan? Dan gue mau naik ke kalian juga, kalian mau gak ketemu sama mereka? Nah baru-baru ini ada seorang ibu dari Korea yang bertemu dengan anaknya yang baru saja meninggal pada tahun 2016 karena leokimia melalui teknologi VR ini. Jadi program TV ini menciptakan karakter dari anak ibu ini di dalam teknologi VR setelah meriset selama 8 bulan. Pertemuan ibu dan anaknya yang berusia 6 tahun ini dimulai di mana di tengah hutan mereka itu sedang bermain petak umpet. Di sini kita bisa lihat ibunya itu sangat sedih sekali dan sangat senang sekali karena dia itu bisa melihat lagi anaknya yang sudah meninggal tersebut. Bisa kita lihat tuh, dia sampai gak tau mau ngomong apa dia melihat anaknya di depan matanya lagi walaupun tidak bisa disentuh. Dari acara film ini banyak pro dan kontranya yang mengatakan kalau pronya itu ibunya memang bisa bertemu dengan anaknya yang sudah meninggal tapi kontranya itu tidak bagus untuk kejiwaan ibunya ini. Nah banyak juga yang bilang acara TV ini hanya mempentingkan penonton karena sudah ditonton sebanyak 13 juta orang tidak mempentingkan hati dari ibunya ini. Nah untuk acara film ini silahkan cek di Instagram gue ada sekitar 9 menit.